Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 pernah menggembala kambing, beliau mengatakan iya, saya pernah tapi bukan kambing saya sendiri, karena beliau pun gak punya duit, pas kecil Abu Talib juga duitnya gak banyak tapi beliau bekerja kepada orang yang punya kambing untuk mendapatkan upah, jadi saya gak punya kambing nih, Pak Sarul punya kambing banyak Pak Sarul, ini saya gembalakan sini udah silahkan gembala, pagi datang ke kebon ke ladang, rumput sore-sore dibawa pulang disana ditunggu, biar gak kemakan serigala dan hewan-hewan buas yang lainnya Rasulullah SAW mendapatkan upah untuk itu jadi kira-kira mengembala kambing profesi yang mulia dan saya malah pengen juga anak saya nanti juga diajarin mengembala kambing dari kecil, benar Pak Bu penuh saya nanti insya Allah juga seperti itu ada kegiatan mengembala kambing itu bagus banget untuk pendidikan untuk pendidikan untuk membentuk keperibadian yang bagus itu mengembala kambing jenengan yang punya kambing jangan segan-segan memberikan program kambing satu ini untuk anak yang pertama kamu sekarang kelas 6 SD latihan ngurus kambing ini udah berhari-hari sama Bapak sekarang tak pasren ini lepaskan Pak amanahkan udah jangan nanti kalau mati gimana pendidikan selama dia sudah dibimbing sama jenengan bertahun-tahun berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan udah pasrahkan kadang kita sebagai orang tua itu kadang masih eman-eman daripada mati gak yaudah saya aja untuk demi pendidikan seorang anak usah memangnya dalam pendidikan pengembala kambing apa sih banyak sekali nanti saya jelaskan kelebihan-kelebihan dan apa hikmahnya kenapa Allah mengutus seorang nabi yang dia mantan pengembala kambing itu banyak sekali nanti saya secampaikan bahkan Musa AS pun ketika ini dalam Al-Quran dijelaskan diabadikan ketika Nabi Musa AS bermunajat dengan Allah langsung ketemu langsung ngobrol yang Nabi Musa AS gak bisa melihat Allah gak bisa melihat Allah tapi langsung ngobrol makanya Nabi Musa AS mempunyai gelar sangat mulia apa itu galimullah orang yang pernah diajak bicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu Nabi Musa AS ketika Nabi Musa AS dia lagi ngobrol sama Allah saking senangnya dia terbiasanya banyak tongkat dipegang pakai tangan kanan terus Allah bertanya wa madil kabiyyamin kaya Musa hai Musa yang di tangan kanan itu apa apa kata beliau hiya asoya itu tongkatku ya Allah atawagga'u alaiha wa ahushubiha ala wunami untuk apa tujuannya dibawa terus tongkatnya salah satunya untuk menggiring kambing-kambing kalau menggembala kan butuh untuk menggiring kan gak mungkin pakai tangan yang pendek ini sana ke sini-sini merapat-merapat bariskan uruskan rapatkan ya seperti itu kalau sekarang PBB kayak kambing-kambing enggak maksudnya kita diatur kambing pun diatur apalagi kita seorang manusia ya maka lebih pantas untuk diatur cara baris-barisnya kambing pintar membuatkan baris-baris lumayan pintar satu kambing satu itu yang besar itu biasanya mengikutin semuanya yang belakang seperti onta gak tahu sih kalau kambing tapi onta seperti itu onta itu kalau ada satu udah jadi ketua itu semuanya mengikut dia itu onta kita seorang manusia harus seperti itu kalau udah ada ketua ikut aja selama itu kebaikan jangan banyak protes ya jangan banyak protes karena kalau protes terus gak akan selesai sampai tujuan jadi Rasulullah S.A.W. bersabda apa ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al honam tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia pernah mengembala kambing pintar sekarang apa faidah-faidah dalam pendidikan ketika mengembala kambing banyak sekali saya akan bacakan dikit dari faidah tersebut sebenarnya banyaknya dan hikmannya sangat banyak dan saya sangat menasihatkan mengusulkan kepada ayah-ayah ibu-ibu yang punya kambing ya itu benar-benar jadikan program utama dalam mendidik anak-anak menjendengkan itu lewat mengembala kambing benar masa-masa anak-anak ini Pak Bu jangan sekali-kali kita mengatakan entah mas anak kecil nanti aja ya justru karena mas anak kecil ini kita didik mulai sekarang karena kalau udah agak besar dikit udah ada SMP lagi itu udah susah sekali susah sekali karena anak kecil itu bagikan apa bagikan benda yang elastis yang bisa dibengkokkan kesana kesini kesana kesini seperti kertas yang putih bersih dia akan menjadi apa bukunya tergantung yang menorehkan kata-kata diatasnya ketika kita menulis diatas kertas yang putih tersebut kata-kata yang buruk yang jorok yang toksik toksik porno ya kan yang gak baik-baik kira-kira bukunya itu mudah atau senang atau indah untuk dibaca enggak enggak bahkan kadang keluar peringatan dari pihak pemerintah gak boleh membaca buku ini tuh karena apa tulisannya jelek akhirnya bukunya pun jadinya jelek gak mau ada yang membeli menemani menjadikan sahabat teman duduk tapi kalau udah ada kertas putih bersih belum ada warteletan jadi dengan tulis Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah saya pernah begini begini dan ini semua ini matullah subhanahu wa ta'ala ini saya punya orang tua saya punya anak jadi dengan kisahkan dan kisah yang indah dengan perkataan misal saya nasihatkan pada anak saya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dan berbakti kepada orang tua karena Rasulullah bersabda begini begini dan saya nasihatkan wah anakku peganglah dengan teguh ini ini janganlah engkau melakukan ini ini hindarkanlah ini ini betapa banyak orang yang begini indah sekali kira-kira pas sudah jadi buku nih dibaca enak gak wah enak bahkan orang itu kalau lagi ngedrop lagi lesu lagi males uh saya pengen cepat-cepat baca buku ini nih saking enaknya saking indahnya begitulah kondisi keadaan anak kita sekarang kalau kita mulai dari kecil dididik insya Allah sudah besar wah enak sekali kita pandang enak sekali kita duduk dengannya enak sekali kita ngobrol berjam-jam dengan dia tapi kalau kita terlambat masa-masa ini pak bu jangan salahkan jangan engkau sekali-kali mencelak kecuali diri kita sendiri seandainya itu mulai dari kecil kita bimbing itu itu kita harus gerakan dari kecil dan salah satu pendidikan yang terbaik itu kasih kambing kepada mereka tentunya sebelum kita ajarin ayo nak ikut bapak ngarit nah dia ajarin nah kalau ngarit itu gak boleh yang daun ini daun ini selainnya gak apa-apa karena kalau ini kenapa pak karena anak kecil penasaran kenapa pak gak boleh ini-ini ada racunnya nanti kambingnya itu mati oh gitu nah dia jadi ilmu anak kecil itu pintar banget pak pintar banget kedua nak kalau ngarit itu ada rumput kayak gini ambil kenapa pak menurutnya ini yang paling subur ini bisa membuat cepat kambing kita hamil dan melahirkan nanti kita punya duit lagi jual diajarin tentang usaha kambing dengan cara langsung seperti itu nah kalau hari udah ada pagarnya itu tandanya itu gak boleh rumputnya gak boleh ya diambil kenapa pak itu punya orang lain kalau ketahuan nanti kamu dimarahin minimal kamu dapat dosa dan murka dari Allah karena mengambil hak orang lain oh gitu belajar lagi tentang hukum disitu banyak sekali faedah dan ibrah pelajaran yang diambil oleh seorang anak dalam proses pendidikan mengembalakan kambing Masya Allah Masya Allah luar biasa dan saya juga sangat tekankan pak sama teman-teman saya yang punya pondok bikin program untuk santri-santri kita mengembalakan kambing kelihatannya kan aduh kuno ini pelajarannya memang kuno tapi faedah pelajaran manfaat akan senantiasa berguna sampai meskipun teknologi di dunia ini sudah meningkat sangat drastis karena apa kita membentuk keperibadian pak bu membentuk keperibadian gitu oke siap insya Allah wah insya Allah saya gak punya ilmu mengembalakan kambing pak bu gak bisa bapak saya itu pinter banget mengembalakan kambing jadi kalau bapak saya kan di Sumatera orang tua saya itu di Sumatera buka alas seperti ini kebun kopi kebun karet cengkeh gitu kan bapak saya itu kalau menggunakan kambing pinter banget itu puluhan kambing jadi kalau beli dua itu cepat-cepat jadi 14 jadi segini masya Allah gimana caranya saya lihat orangnya gering kurus kalau pekerja itu gak terlalu yang nyantai tapi masalah tertata rapih kemarin pas saya masih kuliah itu kalau saya bilang kok kambingnya banyak pak itu pas saya lulus di Sematera kambingnya syukuran enak benar masya Allah luar biasa dan sayangnya karena orang tua kadang kan lihat kasihan lah anak saya kalau bisa jangan kayak bapaknya ngarit untuk kambing jangan itu ternyata pak kurang pas pak bu kurang pas gak ada salahnya kan anak bisa ngarit gak ada serahnya karena saking sayangnya kadang kita kepada anak kita kita gak membolehkan anak kita udah nak gak usah ikut bapak ngarit sekarang belajar aja di kamar jangan jadi orang susah ya seperti bapak ibu gini mbak Tuan kata sendiri eh ya saking sayangnya kita itu pun orang tua saya kepada saya seperti itu saking sayangnya apalagi saya anak ke 10 anak terakhir waduh dimanja banget ternyata ketika saya udah besar-besar masya Allah saya sangat bersyukur menurutnya orang tua yang sangat sayang tetapi belajar untuk saya anak saya gak boleh seperti itu mulai kecil kalau bisa kalau saya bisa mengembalakan mulai sekarang saya punya kambing sekarang pak bu bener tapi saya gak bisa saya gak bisa tapi mudah-mudahan nanti kita bisa semuanya ya mencontoh bagaimana pendidikan Rasulullah s.a.w. berapa menit lagi nih 10 menit ya sekarang kita coba merenungin dan mungkin dari jendengan pengembala kambing nanti tambah karena saya itu bener pak bu saya gak punya ilmu sama sekali pengembala kambing sehingga gak bisa mengamati terlalu dalam gak bisa menghayati merenungi faidah dan hikmah di situ maka jendengan bisa tambah dan saya banyak mengambil dari teori-teori dari buku-buku kenapa Rasulullah s.a.w. dan para nabi itu semuanya mengembala kambing sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul bahkan nabi Musa udah jadi nabi dari rasul beliau masih mengalah kambing kalau rasulullah s.a.w. sebelum menjadi nabi dan rasul beliau mengembala kambing ada diantara mereka yang walaupun udah jadi nabi dan rasul tetap mengembala kambing sebagaimana nama nabi Musa s.a.w. seantara faidahnya adalah orang yang mengembala kambing itu lagi dilatih tidak serlangsung untuk memiliki sifat sabar gih nopo mboten iyalah sabar bagaimana tidak ngantornya bukan dari jam 7.00 sampai jam 12.00 dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam ngantornya pak bu gak ada snacknya disitu gak ada yang layan kanin tehnya ngantornya dari pagi sampai suruh guru terbenam nyam tahri ini nopo mboten iya kan kalau mengembala kambing itu dibawa keluar kalau terlambat nanti banyak orang yang sudah ngambil ladang-ladangnya maka pagi-pagi dia udah matahari udah terbenam eh udah terbit dia keluarkan kambingnya ditunggu disana dijaga sampai hampir terbenam baru dia dibawa pulang kira-kira sabar mboten sabar yang kedua belum lagi ya kalau sekarang ngarit dah udah gak apa-apa sekarang gak ada mengembala kambing ngarit ngarit juga susah ya kalau 1-2 ya masih mending tapi kalau semakin banyak-banyak semakin susah kalau ngarit 1-2 juga lumayan susah rumput disana udah habis yang disana udah habis yang disana ada tapi dia harus jauh pakai motor ke bukit sana demi meraih rumput itu untuk 1 hari habis pak besok hari harus ngambil lagi belum kalau masa hujan waduh dia harus menyetok beberapa ikatan rumput untuk beberapa hari karena musim hujan dan sebagainya itu melatih kesabaran melatih kesabaran apalagi melatih tawaduk rendah hati jadi orang kalau mengembal kambing itu jarang dia sombong dia sombongkan apa? enggak dia sombongkan kenapa? dia langsung berkecimpung dengan kambing dengan kotorannya kadang dengan penyakit-penyakit yang di kambing itu kadang orang sombong itu timbul dari profesi yang dia geluti benar saya 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 kalau sudah tinggi profesinya dan dia apalagi hanya tinggal apalagi saya hanya kerjain cuma duduk saja di kantor jegang ngopi rokok duitnya banyak sombong enggak kira-kira orangnya bapak bu sombong kalau di masjid ada telek ayam kira-kira dia mau enggak bersihkan enggak mau ngapain saya seperti itu nyuruh aja orang ini tapi orang pengembala kambing itu sudah biasa dengan panas sudah biasa dengan susah sehingga tawaduk yang dirasakan akan lebih tinggi orang kalau sudah tawaduk pak punya sifat rendah hati enggak sombong memandang orang lain tidak lebih rendah daripada dia itu pasti dia akan menjadi orang yang sukses mulia dunia dan akhir karena itu langsung dari Rasulullah s.a.w. barang siapa yang dia tawaduk rendah hati karena Allah maka Allah angkat derajat dia dunia dan akhirat itu nasihat diantara wasiat Umar bin Khotob kepada masyarakatnya jadi Umar pernah di atas mimbar berceramat di depan masyarakatnya wahai manusia semuanya bertawaduk lah kalian rendah hatilah kalian karena aku pernah mendengar langsung Rasulullah bersabda yang saya sepuluhkan tadi barang siapa yang dia tawaduk karena Allah maka Allah akan mengangkat derajat dia tentunya dunia dan akhirat ini kita harapkan dari anak kita sukses dunia dan akhirat sabar yang pertama apalagi orang sabar pasti dia sukses ini membuatkan pasti itu dunia dan akhirat orang sabar karena apa orang kalau sudah terlatih kesabarannya sudah bagus maka dia akan sabar menerima perintah-perintah Allah oh laki kerja dia sabar meninggalkannya demi menunikan perintah Allah dia akan sabar meninggalkan larangan Allah dia pengen zina tapi sudah berasa sabar saya sabar untuk menahan dari zina ini dari mencur dia sabar juga ketika tertimbang musibah pacaklik corona di PHK sudah biasa saya jangkan di PHK saya satu bulan pun tidak punya duit pas mengembala kambing sabar itu kalau sudah punya sabar keren makanya dalam Al-Quran orang yang sabar itu akan diberikan pahala oleh Allah tanpa ada batasan karena luar biasa dan penutup tirmu harus sabar juga kalau sudah biasa mengembala kambing sebelum mondok dia akan sabar tidak sabar disuruh bangun jam 3 di hukum ini karena melanggar peraturan disuruh berbahasa Arab disuruh ngaji disuruh nulis menghafal meroja sudah biasa lebih susah dulu saya di rumah tarik panas matahari saya harus bawa ke sini dia biasa sabar makanya dalam Al-Quran ya ayuhalladzina amanu isbiru wasabiru warobitu wahai orang-orang yang beriman isbiru sabarlah kalian ini salah satu kunci sukses dalam segala hal dalam bekerja dalam berbisnis dalam usaha dalam belajar dan mengajar kalau anda sudah sabar waso biru maka sabarlah di atas kesabaran tersebut bisa jadi kita hari ini sabar nanti sore besok pagi atau besok rusak udah gak sabar lagi maka kalau udah sabar kuatkan sabar itu pak pu kalau udah sabar itu masya Allah keberuntungan kesuksesan sudah akan menghampiri kita oke yang ketiga apa asyajah salah satu faidah mengembalakan bing itu melatih sifat pemberani zaman sekarang pak pu anak-anak kita pemberani atau pengecut-pengecut nih pengecut jangan kan disuruh melawan musuh islam disuruh lewat ke kamar mandi aja takut pak ada gederwa gederwa pak takut gara-gara ada pocong takut ada kuntilah anak gini pak pu gak keluar rumah ya ke hamam kamar mandi jam satu malam bangun pak temenin pak ke kamar mandi mau pipis lahaw law wala kuatailah bila bahkan bukan hanya anak es dia aja anak es SMP pembahasan seperti itu ini apa karena gak terlatih sifat pemberaninya deh namun abdurrahman santri kita itu anak es SMP masih banyak yang nangis pak pu jam satu malam kau terbangun nangis kenapa karena sendiri ya merasa sendiri gak ada kayak mayit semuanya di pinggirnya itu pemberani gak gak ada dan anak-anak kita sama dulu saya juga di awal-awal sini ada anak-anak kecil cerita ke saya ustad kalau saya itu kalau kencing permising gimbah saya mau kencing dulu ngapain permisi-permisi gak usah permisi-permisi pak pu gak usah saya nasihatin anak kecil anak es gak usah gak usah gak usah nanti ada ini nanti diganggu gak usah oh gitu sampai saya kasih nasihat setelah itu alhamdulillah udah gak seperti itu masya Allah terus saya juga seperti itu kalau lewat kalau dari sini kalau kesini kan ada yang gelap itu kan pasti permising gimbah jangan ganggu saya juga seperti itu seperti itu juga karena saya diajarin untuk permisi baru gak diganggu jadi ini penyakut penyakut saya sekarang berdua permisi saya hanya bismillah tau kalah ya dulu kan saya sering sendiri gak ada apa-apa saya dari mesjid ke rumah itu kalau ada malam-malam jam 10 jam 11 biasa aja kalau ada putih-putih tinggi kayak pocong tak pendidikin ternyata gede bukan seperti itu jadi dilatih rasa pemberani dengan cara mau ngembalak kambing kok bisa bisa karena orang itu kalau ngarit sekarang gak berani kalau ngarit di bukit kira-kira harus berani harus berani karena apa kalau gak berani takut ada ular takut ada ini kalau dulu mengembalak kambing ada 100 ekor kambing itu kira-kira kalau ada singa dia berani gak harus melawannya harus berani ada serigalus berani menggiring mereka menjauhi dari kambing-kambing kita kalau dia pengacut dia lari daripada saya dimakan mending saya lari gak jadi kambingnya maka pengembalak kambing itu dilatih untuk menghadapi hal-hal yang ekstrim mereka makanya gak ada yang tahu dengan kuntilanak pocong gak ada mereka singa pun mereka lawan Umar bin Khotob sama Hamzah mereka itu punya kelebihan kebiasaan kalau berburu pulang-pulang itu menggendong singa Pak Umar bin Khotob sama Hamzah sebelum masuk ke Islam makanya kalau sudah masuk ke Islam itu kuat sekali Islam itu dengan perantara Umar bin Khotob radiyallahu jana anhu jadi pemberani anak-anak kita sekarang pada pengecut gini Pak Pak ayo kita mulai membuat generasi kita lebih kuat lagi penyambut rohman penyambut rohman kalau menjadi pemberani gembala kambing siapa penyambut rohman Zedan juga yang keempat mengajari sifat rohmah kasih sayang lembut dalam hati-hati mereka kenapa Pak kalau punya kambing kadang kalau sakit dia harus merawatnya kalau melahirkan dia harus rawat bayinya anakannya maka kira-kira dia akan terlatih sifat lembut terlatih dan banyak sekali kalau mengobatinya aduh banyaklah banyak sekali membantu dan terakhir salah satu diantaranya adalah melatih mereka untuk jiwa interpersonal jiwa usaha mental untuk berbisnis dan berdagang dan cari duit cari mahasiswa cari kehidupan yang itu menjadi wasilah kehidupan kita sekarang banyak sekali anak-anak kita umur SMA bakal udah nikah mau jualan pun malu mau jualan pun malu jualan pun malu Pak jualan kenapa jualan malu malu lah saya jadi jualan Pak anak nanti sekolahnya bawa ini ya bawa cireng ada 10 jual nanti labanya bisa untuk jajan malu lah pula kepada teman-teman malu cari duit malu lewat usaha ini kenapa karena mental internalnya kurang mentalnya kurang kalau dilatih dari kecil mengembalai kambing kayak tadi latih kalau ini udah lahir ini bisa kita besarkan umurnya setengah tahun kita jual dapet duit 2 juta 2 juta bisa untuk kita nabung beli ini makanya semangat dia mulai berpikir kalau saya punya 1 kambing 2 juta berarti 5 kambing 10 juta pak iya berarti saya bisa beli ini pak iya bisa berarti kalau ini mulai berkembang dan kalau antum kalau kamu jual di bulan-bulan mau itu lah maka lebih mahal lagi oh gitu pak iya kalau kamu jual di pasar rp.s. lakunya segini kalau di pasar sana lakunya segini oh dilatih cara membuat pasar mentalnya udah terdidik sehingga kalau disuruh jualan berani berani dan ini dilatih untuk kita tidak apa minta minta makanya pak salah satu program penelitian kita adalah interprener dan harapan mereka lulus menjadi ustad yang paham agama syariat yang dia bisa mencari manisah sendiri tidak bersandaran dengan amplop amplop yang mereka dapatkan dari jamaah bahkan kita nasir kepada anak kita jangan menerima amplop udah jadikan ceramah ceramah penyamananmu kita murni untuk akhirat kita untuk dunia kita udah bisnis usaha ternak dagang dilatih anak-anak kita dilatih nyembeli nyembeli apa kemarin nyembeli ayam ya kan terus apa diajarin cabut rumput cabut rumput cabut bulunya terus cara manggangnya cara bumbu sebelum dipanggang bikin panggang ayam walaupun hasilnya uleh apa alot-alot gak apa-apa bukan hasilnya yang kita inginkan tapi proses pendidikan itu kita ajarkan ini modalnya sekian serahnya sekian cabutnya sekian habis sekian sekian-sekian satu ayam jadi sekian porsi kalau dijual sekian-sekian-sekian maka jadilah untungnya sekian-sekian seperti itu jadi mereka langsung praktek dengan tangan mereka sendiri dan harapan apa mental usahanya mental dagangnya akan tumbuh pelan-pelan yang kedua cara bikin es gabus kemarin udah ya caranya begini cara begini bukan hasilnya yang kita harapkan bukan ayam panggang yang kita ayam bakar yang kita buat itu alot banget kalau dimakan pokoknya umur 50 tahun ke atas gak bisa lah tapi bukan itu yang kita harapkan bukan yang kita harapkan pas itu kita nyembeli 10 ya 10 nyembeli berapa kemarin ayamnya 10 ya 10 besar-besar gak ada hasilnya dalam artian gak seperti yang di rumah makan rumah makan tapi habis juga sama asam maksudnya bukan itu yang kita harapkan tapi membangun mentalitas entrepreneur pengusaha dan kita harus adakan dari kecil dari kecil ya semoga semoga anak-anak kita senantiasi dibimbing dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga anak-anak kita kedepannya akan menjadi penerus pemegang estafet dakwahnya Rasulullah s.a.w. kalau udah masuk waktu isya agak terlambat nanti jadid bisa azan azan nada kurdi kita tutup saya memaaf Pak Bunggi kalau ada kata-kata yang salah atau menyingung tanpa sengaja saya memaaf itu semata-mata kekurangan saya kekhilafan saya dan kita tutup dengan doa kafratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan azin